Setelah melakukan perburuan selama hampir sepekan, tim gabungan Polresta Medan dan Polda Sumatera Utara akhirnya mengungkap aksi pencurian mobil berisi uang miliaran rupiah. Uang itu digunakan untuk pengisian mesin ATM di pelataran parkir Plaza Medan Fair. Polisi merahan minibus milik PT Swadharma Sarana Informatika atau SSI di Mapolresta Medan. Mobil itu ditinggal pelaku di kawasan Jalan Sei Asahan, Medan Baru. Tiga orang tersangka berhasil dibekuk dari sejumlah lokasi berbeda, termasuk diantaranya mantan sopir PT SSI berinisial ZP. Polisi juga menyita uang hasil kejahatan sebesar 140 juta rupiah dan sejumlah kotak uang. Dari keterangan tersangka, komplotan mereka berjumlah lebih dari enam orang. ZP bertugas menggandakan kunci mobil pengangkut uang. Polisi kini masih menyelidiki dugaan keterlibatan petugas yang melakukan pengawalan mobil. Dalam proses penyelidikan telah berhasil menangkap tiga orang. Di mana tiga orang ini inisialnya yang pertama Z, lalu yang kedua itu inisialnya D, lalu yang ketiga R. Berhasil pula disita uang sebesar 140 juta. Yang ada pada tersangka. Kemudian dari pihak tim masih mendalami keterlibatan orang dalam. Di mana proses ini bisa begitu mudah karena ada bantuan dari salah satu pegawai. Di mana yang bersangkutan menggandakan kunci diet suloksio sehingga memudahkan mengambil.